Intro Peduli terhadap kesehatan masyarakat Firda Riwukore Bacalek DPR RI dari Partai Perindo menggelar pengobatan gratis. Ratusan warga di Kelurahan Manutapen, Kecampatan Alakota Kupang, memandati lokasi pengobatan gratis yang diadakan oleh Bacalek DPR RI DAPIL NTT2 dari Partai Perindo Firda Riwukore. Aksi ini sebagai bentuk kepedulian Firda Riwukore terhadap tingginya masalah stunting di NTT, serta kesehatan anak-anak, orang tua, dan ibu hamil. Selain pengobatan gratis, kegiatan ini sekaligus deklarasi dirinya sebagai bagian dari organisasi sayap pemuda perindo yang dihadiri langsung oleh Ketua DPP Pemuda Perindo Michael Victor Syedipan. Ketua DPP Pemuda Perindo Michael Syedipan mengatakan, aksi sosial ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat dari kaum muda dan penjaketan kepada Bacalek DPR RI Kader Muda dan kita menunjukkan dua kader-kader muda kita yang disiap untuk melayani masyarakat. Kita berharap banyak kemasalahan di Kota Hupang, di Provinsi JT ini, nanti bisa kita kawal terus, kita selesaikan, kita bangun Provinsi JT ini yang akan menjadi lebih baik lagi dan perlu peran dari para pemudanya, seperti Firda dan Menni. Sementara itu, Bacalek DPR RI Firda Ryukore mengapresiasi kepercayaan yang didapat dari Partai Perindo kepada dirinya untuk berkarya dalam dunia politik. Anak mantan Wali Kota Hupang ini juga bertekad untuk terus memperjuangkan kepentingan bahasyarakat, terutama masalah kesehatan. Adapun masalah kesehatan, masyarakat di NTT harus mendapat perhatian khusus. Hal ini terlihat dari akas tanting yang masih tinggi, sehingga diharapkan banyak kegiatan sosial di bidang kesehatan.